Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Oke, kalian ikutin ya dari abah-abah saya untuk yel-yel kita pada sore hari ini dengan penuh semangat, dengan senyuman yang terbaik juga. Ayo, mari kita sama-sama ya, bareng-bareng ya. Satu, dua, tiga. Open your eyes to the world. Oke, luar biasa. Berikan tepuk tangan dong. Sekali lagi ya, lebih semangat ya. Lebih semangat. Yang terbaik. Oke. Satu, dua, tiga. Open your eyes to the world. Luar biasa sekali. Betul, Pak Hafes. Wah, terlihat sangat semangat sekali begitu ya, Pak Hafes. Nah, sore hari ini kita akan mengadakan kuis yang sangat seru banget nih. Soal-soalnya itu tentang pengetahuan umum, baik yang di Indonesia ataupun di seluruh dunia ini. Dan yang spesialnya lagi nih, Pak Hafes, anak-anak yang sudah bergabung di tempat ini, di YouTube ini, begitu ada siswa-siswi yang merupakan. Siswa-siswi yang sangat luar biasa, yang sudah lolos nih dari babak-babak sebelumnya. Begitu ya, Pak Hafes? Betul sekali, Bu. Saringannya benar-benar luar biasa ya. Kita lakukan di pagi hari, mereka mengisi soal dan mereka menjawab gitu ya. Skor tertinggi itu yang terpilih. Dan mereka juga sudah mendapatkan bejes nih, mendapatkan poin untuk masing-masing babel mereka. Wah, ini keren banget. Dan mereka yang hadir di sini itu anak-anak atau siswa-siswi yang sudah disaring ya, Ibu Lidia Ayu ya. Ini luar biasa sekali. Nah, kita mulai saja, Ibu Lidia Ayu, pada sore hari ini. Oke, baik. Kalau begitu langsung aja deh, Pak Hafes. Sudah bersemangat nih tadi ya, siswa-siswi sudah menunggu dan sudah bersiap untuk menyiapkan tenaganya menjawab pengetahuan-pengetahuan. Langsung saja, Pak Hafes. Oke, saya akan menjelaskan dari setiap babaknya. Dari setiap babaknya, ini ada tiga babak. Babak pertama, babak kedua, dan babak ketiga. Untuk babak pertama, saya akan bacakan soalnya ini bagi setiap bubble atau bagi setiap tim di kalian. Untuk babak pertama, yang wajib menjawab adalah yang first year, kelas first year. Ya, ingat itu untuk babak yang pertama. Dan babak pertama bernilai 10 poin. Ya, babak pertama bernilai 10 poin. Oke, dan untuk babak yang kedua, dinamakan babak kerebutan. Babak kerebutan ini bernilai 15 poin. Dan jangan lupa, di babak kedua ini, setelah host atau kita yang membantu acara menyelesaikan pertanyaan, baru kalian ketik password-nya. Jangan kita masih bertanya gitu ya, masih membacakan pertanyaan, terus kalian ketik password-nya. Nah, itu kalian tidak sah, ya akan gugur. Jadi, pastikan kita selesai dulu membacakan pertanyaannya, baru kalian enter password-nya. Nah, kita lihat siapa yang pertama ketik password-nya di dalam chat, ya. Nah, babak ketiga itu beda tipis sama babak kedua, tapi di babak ketiga ini kan dinamakan sudden death. Jadi, kalau misalnya kalian tidak bisa menjawab pertanyaan di babak yang ketiga atau salah menjawab, ketika kalian diberikan kesempatan, ya itu akan dikurangi 5 poin. Tenang aja, 5 poin itu kecil, loh. Ya, jadi pastikan kalian berusaha dulu untuk menjawab, ya. Dan kalian masih sama, poinnya jika benar akan diberikan 15 poin. Oke, ya itu peraturan-peraturannya. Kita mulai aja ya, langsung. Untuk pertanyaannya, apakah kalian sudah siap? Mana dong? Muka-mukanya yang sudah siap? Oke, sip. Nah, berikut pertanyaan untuk babak yang pertama. Dan diingat kembali untuk peraturan, ya. Ada beberapa peraturan. Jadi, khusus untuk first year. Ya, khusus untuk first year. Nanti saya akan bacakan soalnya. Mulai dari yellow, purple, red, orange, green, blue, dan pink. Ya, jadi pastikan kalian mendengarkan isu cintanya. Oke. Nah, untuk soal yang pertama. Sorry. Untuk soal yang pertama, coba saya akan bertanya, ya. Kepada yellow bubble. Yellow mana yellow? Suaranya ada Georgie Alexander. Untuk yellow. Silahkan. Mana suaranya Georgie? Halo. Halo, Georgie. Biasa dipanggil siapa, Georgie? Georgie aja. Georgie aja. Oke. Ya, Georgie, sudah siap untuk menjawab? Ya, Pak. Oke, baik. Pertanyaan untuk Georgie. Pertanyaan untuk Georgie adalah, diperhatikan ya, Georgie ya, Kekuasaan untuk membuat undang-undang disebut federatif, legislatif, yudikatif, atau eksekutif. Saya ulangi lagi ya, sekali lagi. Kekuasaan untuk membuat undang-undang disebut A. Federatif, B. Legislatif, C. Yudikatif, dan E. Dan D. Sorry, eksekutif. Ya, oke, diperhatikan lagi. Saya akan berikan waktu 10 detik untuk Georgie memikirkan jawabannya. Oke, Georgie, sudah siap? Jawabannya apa? B. Legislatif. Legislatif, yakin? Saya kunci jawabannya? Yakin. Oke, kita kunci ya. Apakah benar jawabannya legislatif? Dan betul sekali. Selamat, Georgie. Ya, jawabannya legislatif. Ingat, legislatif itu seperti apa? DPR ya. DPR dibantu dengan Presiden untuk membuat undang-undang. Dan disahkan ke mana? Ke MPR. Jangan lupa ya, semuanya ya. Ini pelajaran keluarga negaraan nih. Ya, sangat basic sekali. Oke? Kita akan melanjutkan ke soal berikutnya. Untuk soal berikutnya, saya akan coba dari Purple ya. Purple Bubble. Untuk first year-nya, ada Gilbert Hugo. Mana nih Gilbert Hugo? Halo, Gilbert. Wah, luar biasa Gilbert. Sudah siap menjawab, Gilbert? Mungkin. Tapi tetap semangat ya, Gilbert ya? Ya. Oke, Gilbert. Untuk pertanyaannya, dipersiapkan ya. Oke? Nah, seorang yang tidak memiliki keluarga negaraan disebut, oke, yang tidak ya, yang tidak memiliki keluarga negaraan disebut, A. Bipatrit. B. Apatrit. C. Stelsel aktif. Dan D. Stelsel pasif. Oke? Silahkan dicermati pertanyaannya yang tidak memiliki keluarga negaraan. Oke? Saya akan hitung waktu mundur 10 detik untuk Gilbert Hugo. Pastikan jawabannya. Sudah, Gilbert? Saya tidak yakin, tapi kayaknya jawabannya B. B. Apatrit. Yaitu, apatrit. Saya kunci ya jawabannya. Oke. Oke, coba kita lihat apakah benar. Jawabannya B, apatrit. Dan jawabannya, betul sekali. Selamat untuk Gilbert Hugo. Jawabannya, apatrit. Oke, selamat untuk Gilbert Hugo. Mendapatkan 10 poin. Dan kita lanjut ke peserta berikutnya. Peserta berikutnya, yaitu ada dari Redbubble. Dari first year-nya, yang mewakili first year, itu ada Reinhard Virgi. Mana nih, Reinhard? Halo, Reinhard. Halo, Pak. Oke, Reinhard. Bagaimana, Reinhard? Sudah siap? Iya, Pak. Oke. Reinhard, panggilannya siapa, Reinhard? Igi, Pak. Igi, oke. Igi. Igi, pastikan kamu mencermati soalnya dengan baik ya, Igi. Nah, saya akan coba bacakan soalnya untuk Igi. Soal nomor tiga. Fenomena, fobia rasa takut. Terhadap benda atau orang mati disebut sebagai, ya. Ingat, benda atau orang mati disebut sebagai, A, nekrofobia, B, niasifobia, C, notikfobia, dan D, niktofobia. Diperhatikan baik-baik ya, terhadap benda atau orang mati. Oke, saya akan memberikan waktu 10 detik untuk Igi berpikir jawabannya. Mari kita hitung semuanya. Silahkan, Igi. Apa jawabannya, Igi? A, nekrofobia. Yakin? Iya, Pak. Oke, coba kita kunci jawabannya. Igi memilih A, bagaimana? Apakah benar? Dan, betul sekali, nekrofobia. Beri kata plus untuk Igi, ya. Thank you, Igi. Ya, jawabannya betul. Dan kamu mendapatkan 10 poin, ya, untuk di babak yang pertama ini. Selamat untuk Igi. Dan selanjutnya, akan dibacakan oleh Ibu Lydia Ayu. Nah, untuk soal nomor 4, silakan Ibu Lydia Ayu kepada Orange Bubble, ya. Benar, ya. Silakan, Ibu Lydia Ayu. Oke, baik. Terima kasih, Pak Hafez, telah memandu untuk di babak pertama dari Yellow, Parper, dan Red. Tadi kita lihat bahwa semua bisa menjawab dengan benar. Tinggal Orange, Green, Blue, dan Pink, nih. Seperti apa, ya. Oke, saya akan pambil dulu untuk Giselle yang akan mewakili Orange Bubble, nih. Halo, Giselle. Mana suaranya? Halo, Giselle. Oke, Giselle sudah siap, ya. Oke, nanti bisa lebih keras, ya, suaranya untuk menjawab. Mari kita akan lihat untuk pertanyaan bagi Orange Bubble. Pertanyaannya adalah... Oke, tebak gambar, nih. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada klunya. Ia adalah Presiden Amerika Serikat yang tewas ditembak. Siapakah dia? Oke, boleh untuk pilihan jawabannya? Oke, ada A. Thomas Jefferson atau B. John F. Kennedy atau C. James Monroe atau D. Franklin D. Roosevelt. Oke, ini kasih waktu 10 detik untuk memikirkannya. Oke, Giselle, boleh silahkan untuk dijawab. jawabannya B. Jawabannya adalah? B. E. Oke, apakah benar E? Mari kita lihat. B ya tadi ya? Jawabannya B atau? Jawabannya E, kan ya? B. Oke. B. Oke, B. John F. Kennedy. Oke, terima kasih. Betul ya. Oke, kemudian sekarang saya akan lanjut ke Green Bubble. Oke ya, ada Alicia. Alicia untuk Green Bubble. Halo. Halo. Oke, apakah sudah siap, nak? Iya, lumayan. Sudah siap ya? Oke, Alicia dari First Year untuk Green Bubble yang akan mewakili bubble-nya juga di babak pertama ini. Oke, mari kita akan lihat untuk soalnya. Oke, pertanyaannya adalah, perhatikan baik-baik, jenis sosialisasi yang cenderung dikehendaki oleh remaja adalah oleh remaja, kata kuncinya, A, partisipatif B, edukatif C, persuasif dan D, komunikatif Oke, boleh sambil dilihat, nanti boleh disebutkan jawabannya yang apa dan ABC-nya yang apa terus jawabannya yang mana begitu ya. Oke, 10 detik untuk bisa memikirkan. Silahkan, Alicia untuk bisa memikirkannya. Oke, untuk Alicia jawabannya apa dari kamu, nak? Partisipasi Partisipasi Oke, yakin ya? Partisipasi Iya, Bu Yakin? Oke, kita kunci Partisipasi Jawabannya yang benar adalah Ya, sayang jawabannya yang benar adalah persuasi Oke, tidak apa-apa Nanti masih ada babak kedua dan babak ketiga untuk Green Bubble Oke, terima kasih, Alicia Kemudian kita akan lanjut ke Blue Bubble Ya, Blue Bubble ada Javier Van Fortino Oke, Javier, mana suaranya? Halo, Bu Oke, halo Javier Bagaimana? Sudah siap? Siap, Bu Siap ya? Oke, panggilannya siapa nih, Javier? Jav, Bu Jav, oke Jav sudah siap ya untuk mewakili Blue Bubble Mari kita lihat soalnya Oke, perhatikan baik-baik Julukan Negara Lumbung Padi Dimiliki oleh negara A. Filipina B. Indonesia C. Vietnam Dan D. Thailand Oke, boleh diperhatikan Nanti disebutkan jawabannya yang mana Oke, waktu kamu untuk memikirkannya adalah 10 detik garis kan Oke, Jav, bagaimana jawaban Jawaban dari kamu? Jawabannya D. Thailand, Bu D. Thailand Oke, mari kita lihat jawabannya Yang benar adalah Ah, Filipina ternyata Oke, tidak apa-apa Untuk Blue Bubble Nanti juga masih ada babak berikutnya Terima kasih, Jav, sudah berpartisipasi Mari saya pandu kalian Untuk berhial-hial ria lagi nih Supaya lebih semangat lagi Kayaknya mukanya udah agak lemes ya Karena tadi salah jawab mungkin ya Oke, nah saya akan pandu lagi Di dalam yel-yel Jadi perhatikan baik-baik ya Untuk kalian semua Yel-yelnya ya Open your eyes to the world Oke, kita sama-sama ya Saya pandu ya Oke, satu, dua, tiga Open your eyes to the world Oke, sekali lagi ya Lebih semangat lagi ya Dengan senyuman dong Dengan senyuman yang terbaik aja dong Kasih senyuman dulu Ayo, simulasi dulu Senyumannya mana Oke, sip ya Satu, dua, tiga Open your eyes To the world Oke, luar biasa Sudah, Bu Lidi Ayu Kita akan ada perhitungan skor ya Untuk di babak yang pertama ini ya, Bu Oke, betul Pak Hafez Untuk kali ini kita akan melihat Perolahan skor sementara Tadi untuk Green Bubble Tadi ada kesalahan sedikit gitu ya Jadi jawaban Green Bubble ini benar Jadi tetap akan dihitung poinnya gitu ya Oke, kalau begitu Coba kita akan lihat bersama-sama Begitu ya Untuk perolehan poin sementara Di babak yang pertama ini Oke, untuk skor babak pertama ini Oke, untuk Blue Bubble masih belum ada Oke, jadi nanti di babak keduanya harus Semakin digaspol begitu ya Pak Hafez Untuk Green Bubble Yellow, Red, Pink, Orange, dan Purple berhasil untuk menjawab pertanyaannya Ya, begitu Oke, demikianlah untuk perhitungan skor sementara ya Terima kasih Dan lebih berusaha lagi di babak kedua Karena babak kedua akan lebih seru Ya, soalnya rebutan Dan jangan lupa Untuk jawabannya diketik passwordnya Ya, nanti akan dipandu juga oleh Ibu Lidi Ayu Silakan Ibu Lidi Ayu Boleh memandu Untuk di babak yang kedua ini Silakan Ibu Oke, terima kasih Pak Hafez Saya akan pandu di babak kedua ini Beberapa terlihat semakin semangat Beberapa juga sepertinya mulai tegang Ya Pak Hafez Tapi sebelumnya saya akan bacakan Mengenai peraturan untuk babak kedua ini Tolong perhatikan dengan baik Oke ya Untuk peraturannya adalah Yang pertama hanya siswa second year Yang dapat menjawab pertanyaan di babak ini Ya, dan yang kedua adalah Pasquatnya apa sih? Pasquatnya adalah Nomor soal Kemudian underscore Open your eyes to the world Berarti nanti kita akan lihat gitu ya Soal nomor berapa Nanti kalian harus ikutin Kalau soal nomor satu Berarti satu underscore Open your eyes to the world Kemudian peraturan yang keempat Pasquat hanya dapat dikirimkan Setelah soal selesai dibacakan oleh host Kemudian peraturan terima Soal yang tidak berhasil dijawab Ataupun siswa salah dalam menjawab Maka soal akan dilewati Tidak akan dilemparkan Begitu ya Kemudian peraturan ke-6 Siswa yang sudah bisa menjawab Benar dan tepat Tetap dapat menjawab di soal berikutnya Begitu ya Jadi kesempatannya siapa yang bisa menjawab Langsung ambil saja Begitu ya Tapi hanya siswa second year Yang bisa menuliskan pasquat dan menjawabnya Kemudian untuk di babak yang kedua ini Setiap soal akan bernilai 15 poin Dan akan terdapat 10 soal Untuk soal pertama Soal nomor 1 sampai nomor 5 Nanti Pak Hafes akan membacakan Kemudian soal nomor 6 sampai 10 Nanti saya akan membacakan Oke silahkan Pak Hafes untuk bisa membacakan terlebih dahulu Baik terima kasih Ibu Lidia Ayu Nah sekarang saya akan membacakan soal nomor 1 Soalnya yaitu 3 fungsi pokok Pancasila Adalah Perhatikan baik-baik A. Dasar negara Lambang negara Dan pertahanan negara Yang B Pandangan hidup Tujuan hidup Dan nilai hidup Yang C Pandangan hidup Ideologi Dan dasar negara Dan yang D Lambang negara Jiwa bangsa Dan ideologi Silahkan dipikirkan jawabannya Oke Sudah ada yang Dicet Ibu Lidia Ayu Sudah Tadi saya lihat Jelo itu memang pertama Pak Hafes untuk Mengirimkan pasquat Tapi Pak Hafes belum selesai membacakan Jadi Yang pas selesai membacakan Begitu ya Kemudian kirim Itu adalah Green Bubble Ada Jocelyn Laura Oke silahkan Jocelyn Laura Boleh Open mic dulu Jocelyn Halo Bisa dengar suara saya Halo Oke mantap Jocelyn Sudah siap untuk menjawab Sudah Sudah dipikirkan ya Sudah Yakin Yakin Oke Silahkan Jocelyn boleh dijawab Jawabannya C Pandangan hidup Ideologi Dan dasar negara C ya Pandangan hidup Ideologi Dan dasar negara Kita lihat Apakah benar jawabannya Dari Jocelyn Laura Jocelyn Laura Dan jawabannya benar adalah Betul sekali Jawabannya adalah C Terima kasih untuk Green Bubble Ya luar biasa Cepat sekali Setelah saya membacakan Baru kamu klik Ya itu bagus sekali Timing yang bagus ya Jangan lupa Untuk kalian-kalian Timingnya harus tepat Ya selamat untuk Green Bubble Yaitu Jocelyn Laura Ingat ya Second year ya Yang menjawab Oke Untuk soal berikutnya Saya akan bacakan Ini masih soal rebutan juga Pastikan kalian Di depan keyboard Ya sudah Tinggal klik enter Ya Passcode-nya Nomor soal Underscore Open your eyes to the world Kalau nomor soalnya salah Ingat Pasti kalian Tidak terdeteksi Tidak terdeteksi Yaitu kalian jawab Yang nomor mana Jadi pastikan Nomor soalnya juga benar Oke Nah Untuk soal berikutnya Dalam agama Kristen Terhadap hari yang diingat Dan dirayakan Sebagai hari reformasi gereja Hari tersebut Jatuh pada tanggal Hari reformasi gereja ya 1 Oktober Itu yang A 21 Oktober B Yang C 11 Oktober Dan D 31 Oktober Silahkan dicermati baik-baik Oke Saya akan berikan waktu Untuk kalian menjawab Oke Siapa ya Untuk yang Oke Tadi saya lihat Yang tercepat Pas banget nih Blue Bubble Oh sorry Tapi Blue Bubble Last year yang jawab Kan last year belum dapat jatah Oke ya Belum di babak ini Oke berarti Kita lihat yang selanjutnya adalah Ada Red Bubble Patricia Oke Patricia Mana nih suaranya Patricia Halo Patricia Boleh perkenalkan diri dong Patricia nya Open mic boleh Iya Oke bisa lebih keras lagi Patricia Iya Oke Pak Hafez Maaf Pak Hafez Saya salah membaca Tadi Blue Bubble Ternyata benar nih Ternyata L nya itu Nama akhirnya dia Jadi saya membacanya L itu last year Sorry berarti Tetap ya Blue Bubble Pas banget nih Fonny Fonny Oke ya Boleh untuk Menjawabnya Sorry ya Untuk tadi siapa Oke mohon maaf sekali lagi Ya Silahkan Fonny Mana Fonny suaranya Halo Fonny Halo Oke Fonny bisa denger suara saya Iya Oke Fonny sudah siap jawabannya Iya Oke Fonny Jawabannya apa Fonny Yang pilihan yang ada 31 Oktober 31 Oktober Yakin Iya Oke Coba kita kunci jawabannya Dan jawabannya adalah Betul sekali 31 Oktober Hore Ini diperingati sebagai Hari Reformasi Gereja Terima kasih untuk Fonny Dan soal berikutnya Akan saya bacakan Perhatikan Baik Soal nomor tiga Jakarta memiliki Banyak dung kar langit Gedung di Jakarta Yang juga adalah gedung Tertinggi di Indonesia Adalah A Wisma Sebanyak 77 tower BNI Itu yang B Sebanyak 46 tower Yang C Gamma tower Yang D Raffles tower Silahkan untuk dijawab Saya berikan 10 detik Ya Untuk menjawab Oke Pak Hafez Tadi Apakah Sudah Dilihat Dilihat Soalnya Aduh Oke Coba saya akan bantu Untuk kali ini Tadi yang tercepat Begitu ya Untuk pertanyaan Tiga adalah Dari Yellow Bubble Ada Candice Oke ya Ada Candice Dari Yellow Bubble Halo Candice Halo Bu Oke Candice sudah siap Untuk menjawab Jawabannya Tower yang mana Atau gedung yang mana Jawabannya itu Gamma tower Bu Gamma tower Oke Yakin Yakin Bu Kita kunci ya Candice ya Ya Bu Oke Kalau begitu Mari kita lihat Jawabannya Yang benar adalah Oke Betul sekali Jawabannya adalah Gamma tower Gamma tower Oke Boleh silahkan Dilanjutkan Pak Hafez Untuk pertanyaan Nomor 4 Oke Terima kasih banyak Untuk jawabannya ya Tadi betul sekali Gamma tower jawabannya Ya Perhatikan baik-baik Dan jangan lupa Untuk ketik Passcode-nya Atau password-nya Yang bertempatan Dengan ketika saya Sudah menyelesaikan Pertanyaannya Ya Oke Pertanyaan berikutnya Nomor 4 Siapakah tokoh Yang disebut sebagai Bapak Sastra Indonesia Oke Bapak Sastra Indonesia A Sapardi Joko Damono Dan yang B Wiji Tukul Dan yang C Pramudia Ananta Toer Dan yang D Sitor Situ Morang Oke Silahkan diperhatikan Baik-baik Untuk pertanyaannya Saya akan memberikan Waktu 10 detik Ya Silahkan Boleh sambil Mengetik juga Bagaimana? Oke Pak Hafes Tadi saya sempat melihat Orange Bubble Paling cepat nih Tapi sekali lagi Pak Hafes Belum selesai Untuk membacakan Pilihan jawabannya Begitu ya Yang pas banget Tadi ada Purple Bubble Ada Jennifer Onesis Oke Jennifer Mana suaranya Jennifer Boleh open Nick Halo Jennifer Hai So Oke Jennifer Sudah yakin nih Sama jawabannya Yakin Oke Jennifer Silahkan boleh dijawab Jennifer Jawabannya apa A Yakin A Yakin Oke Coba kita kunci Jawabannya Apakah betul Jawaban Jennifer Betul sekali Pramudia Ananta Eh salah ya Harusnya C ya Sayang sekali Tapi tidak apa-apa ya Karena ini masih babak Rebutan juga Belum babak yang terakhir Belum babak Sudden Death Jadi tidak ada pengurangan poin Terima kasih Jennifer Untuk partisipasinya Ya ternyata jawabannya adalah C Terima kasih untuk usahanya Dan sekarang kita akan melanjutkan pertanyaan berikutnya Nomor lima Diperhatikan baik-baik Negeri anak benua Merupakan sebutan untuk negara Negeri anak benua ya Merupakan sebutan untuk negara A Sudan B India C Singapur Dan D Selandia Baru Ada Sudan India Singapur Dan Selandia Baru Diperhatikan Jawabannya dan pertanyaannya baik-baik Sudah Saya akan memberikan waktu 10 detik dari sekarang Oke Siapa ya Bu Lidia Ayu Tadi yang pas sekali Oke Tadi yang pas adalah Redbubble Dari Patricia Silahkan Redbubble Patricia ya betul ya Silahkan apakah Ada suara aja mana Patricia Halo Patricia Oke Patricia Sudah yakin nih Bisa menjawab Iya Pak Oke Patricia Jawabannya apa Patricia B Yakin B Iya Oke Coba kita kunci jawabannya Menurut Patricia Jawabannya adalah B Mari kita lihat Apakah betul jawabannya Dan Betul sekali India Selamat untuk Redbubble Berdapatkan 15 poin Di babak yang Kedua ini Selamat ya Untuk Patricia Dan selanjutnya Untuk pembacaan soal berikutnya Akan dilanjutkan oleh Ibu Lidia Ayu Silahkan Ibu Lidia Ayu Boleh Memandu Oke Baik Kalau begitu Saya akan memandu Untuk pertanyaan yang Ke 6 sampai ke 10 Oke Boleh diperhatikan Pertanyaannya Oke ya Pertanyaan yang ke 6 adalah Oke Perhatikan gambar Di bawah ini Oke Ini adalah salah satu alat musik Begitnya yang ada di Indonesia Alat musik ini berasal dari Oke kita lihat pilihannya Setelah selesai pilihannya Disbacakan Kalian bisa langsung Enter A. Aceh B. Sulawesi Utara C. Jambi D. Palemba Oke Waktunya 10 detik Oke Pak Hafez Siapa ini Pak Hafez Yang tercepat Tadi saya lihat Dari Greenbubble Ya itu langsung pas sekali Greenbubble Dari Greenbubble ada Jocelyn Laura lagi Jocelyn Laura lagi Silahkan Jocelyn Laura Oke Jocelyn Laura Dari Greenbubble Jawabannya dari kamu Apa nak? Sulawesi Utara Sulawesi Utara Yakin? Yakin Yakin Bu Kunci ya Oke mari kita lihat Jawabannya yang benar adalah Oke Betul sekali Sulawesi Utara Terima kasih Untuk jawabannya Kita akan melanjutkan Ke pertanyaan yang ketujuh Oke Masih ada 4 soal lagi Yuk boleh sambil konsentrasi Begitu ya Boleh soal yang ketujuh mari kita akan lihat Oke Perhatikan gambar di bawah ini Wah Pasti semuanya tahu ini gambar Bangunan ini terdapat di Oke Pilihan jawabannya adalah A India B Indonesia C Turki Dan D Mesir Oke Waktu 10 detik Untuk memikirkannya Oke Pak Hafes Siapa ini Pak Untuk pertanyaan nomor 7 Yang tercepat? Dari Redbubble Silahkan Redbubble Tadi perwakilannya Redbubble itu Tadi yang pertama ada Wah Patricia lagi Silahkan Patricia Oke silahkan A Jangan Oke A negara mana itu? India India Yakin? Patricia? Yakin Bu Oke Kita kunci jawabannya A India Apakah benar? Mari kita lihat jawabannya Yang benar adalah India Wah hebat ya Anak-anak UPH College Ini mantap sekali Oke Kita akan lanjutkan ya Masih ada 3 pertanyaan lagi Oke Pertanyaan nomor 8 Mari kita akan lihat Oke Gambar lagi Perhatikan baik-baik Perhatikan gambar di bawah ini Ada sebuah bangunan Yaitu jembatan Jembatan tersebut ini merupakan Salah satu landmark Dari sebuah kota Berada di daerah manakah Jembatan ini? Oke Pilihannya adalah A Surabaya B Tangerang C Palembang Dan D Manado Oke 10 detik untuk memikirkannya Tadi ada dari Pink Bubble Ya Pink Bubble Itu ada perwakilannya Yaitu Nicholas Stephen Nicholas Stephen Silahkan Palembang Apakah sudah yakin? Langsung cepat sekali Nicholas Stephen Nicholas Stephen Asal dari Palembang atau? Tetangganya Yakin ya? Yakin Oke Mari kita lihat Jawabannya benar adalah Oke Betul sekali ya Wah tetangga yang baik nih Aware dengan keadaan sekitarnya Begitu ya Oke Yuk lanjut Dua soal terakhir Di babak kedua Oke Pertanyaannya adalah Oke Kita akan membahas tentang Humanities nih ya Perilaku yang dilakukan Berulang-ulang Secara sadar Dan terencana Dengan tujuan yang jelas Mengerupakan Pengertian dari A Norma kebiasaan B Norma agama C Norma kesatuan Kesantunan Sorry D Norma kesusila Oke 10 detik Untuk memikirkan jawabannya Oke Sayang sekali tadi Yellow bubble Terburu-buru ya Sebenarnya Candy Semangat sekali Yellow bubble tadi Terburu-buru Saya lihat juga chatnya Dan sekarang Ibu Lydia Ayu Masih di Pink bubble Yaitu Nikola Steven Di urutan yang kedua Ya Pas banget Ibu Lydia Ayu Membacakan soalnya selesai Nikola Steven langsung Ketik passwordnya Mana Nikola Steven lagi Oke Boleh silahkan Nikola Steven Wah Semangat sekali ya Ini ya Pink bubble ya Nikola Steven Jawabannya Dari kamu adalah Norma kesusilaan Norma kesusilaan Oke Yakin ya Yakin Oke Kita kunci Jawabannya yang benar adalah Sayang sekali Yang benar adalah Norma Kebiasaan Karena dilakukan Berulang-ulang Begitu ya Oke Tidak apa-apa Mari kita menuju Soal yang terakhir Di babak kedua ini Oke Yuk Second year semakin Berkonsentrasi ya Nah Oke Ini saya akan bacakan Soal yang terakhir Di babak kedua Pembagian kekuasaan Yang terjadi di Indonesia Adalah A Eksekutif Yudikatif Dan Federatif B Legislatif Federatif Dan Yudikatif C Administratif Eksekutif Dan Legislatif D Eksekutif Yudikatif Dan Legislatif Oke 10 detik waktu Untuk memikirkan Jawabannya Oke Siapa di Pak Hafez Tadi yang tercepat Tadi yang tercepat Itu ada dari Tadi terlalu terburu-buru Yellow bubble Dan juga red bubble Terlalu terburu-buru Dan yang ketiga Tadi yang paling tepat Yaitu green bubble Jocelyn Laura lagi Waduh Ini Jocelyn Semangat sekali Oke Jocelyn Laura Sudah siap Untuk menjawab Pertanyaan terakhir Di babak kedua ini Sudah Sudah ya Oke Dari Jocelyn Laura Jawabannya apa nih? Eksekutif Yudikatif Dan Legislatif Oke D Eksekutif Legislatif Dan Yudikatif Oke Coba kita lihat ya Jawabannya benar adalah Oke Betul Eksekutif Yudikatif Dan Legislatif Oke Terima kasih Untuk second year Yang sudah berjuang Di babak kedua ini Begitu ya Pak Hafez Oke Nah sebelum kita melanjutkan Ke babak selanjutnya Untuk teman-teman yang di rumah Ya Untuk audiens yang di rumah Yuk siapkan handphonenya Begitu ya Akan ada satu pertanyaannya Akan menambah Begis Kalian Begitu ya Oke silahkan Pak Hafez Boleh untuk membacakan soalnya Baik Terima kasih Ibu Lydia Ayu Dan sekarang saya akan membacakan soalnya Nah ini soalnya ya Berikut adalah Salah satu teka teki kuno Ya Yang lainnya Tadi kan udah ya Ada teka teki kuno lagi Nah ini teka teki kunonya Yaitu Aku melihat engkau Setiap kali Engkau melihat aku Engkau dapat melihat Aku tidak Aku berkata-kata Tapi tidak ada suara yang keluar Bibirku terbuka Tidak berguna Apakah aku Nah jangan lupa untuk Mengirimkan jawabannya Scan dulu barcode-nya Dan kalian bisa langsung isi ya Di dalam link yang sudah disediakan Dalam barcode tersebut Kalau misalnya kalian tidak bisa scan barcode-nya Kalian akan menggunakan GG.GG Slash OY Quiz 1 Ya ingat GG.GG Garis miring OY Quiz 1 Oke Oke yuk Untuk yang di rumah Yuk untuk menambah badges kalian Boleh sambil di scan-scan Atau di ketik gitu ya Untuk bisa Menuliskan jawabannya Siapa tercepat dan tertepat Yang akan mendapatkan Poin tersebut Begitu ya Oke masih ada Waktu Nah setelah ini Kita juga akan melihat ya Pak Hapes Untuk Poin Perolehan sementara Di babal kedua ini Dan jangan lupa ya Untuk kalian para audiens Yang ada di rumah Dan dimanapun kalian berada Kalian bisa komentar juga Melalui Youtube Kalian bisa komentar Dan Jangan lupa Disertai dengan Babal kalian masing-masing Berikan semangat Sama teman-teman kalian Yang sedang Ini ya Sedang tegang-tegangnya Untuk menjawab soal Jadi jangan lupa Untuk memberikan dukungan Kepada teman-teman kalian juga Ya oke Sekali lagi Dijawab soalnya Ini ada link yang sudah disediakan Lumayan loh Bu Lidia Ayo Berapa badges yang kita dapat Oke untuk 50 ya Tapi akan mendapatkan Betul Akan mendapatkan 50 badges tambahan Jadi cukup besar Ini ya Oke Dukung bersama-sama Untuk menambah Setiap badges Dari babal kalian Masing-masing Ayo Ayo Kita dukung Ya Lumayan loh Satu soal 50 badges Nah Ini keren banget Ya kan Jadi para audiens Di rumah Ayo Mari jawab Ya Siapa cepat Dia dapat 50 badges Sekali lagi 50 badges Oke 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 Kalau begitu Kita akan melihat Poin perolehan Sementara ya Pak Hafes Boleh nanti Pak Hafes Akan membacakan Poin di babak kedua ini Oke Silahkan Poinnya Wah Luar biasa sekali Berikut adalah Poin yang sudah Diperoleh Di babak kedua ini Blue bubble Memperoleh 15 poin Green bubble Memperoleh 55 poin Wah Green bubble Banyak sekali ya Yellow bubble 25 Red bubble 40 Ya hampir Menyusul Ya dan juga Pink bubble Ya itu mendapatkan 25 poin Bersaing ketat Dengan yellow bubble Dan orange bubble 10 poin Purple bubble 10 poin Ya berikut adalah Perolehan poin Sementara di babak yang kedua Di babak kedua ini Adalah perolehan poin Dijumlahkan dari babak pertama Ya Ibu Lidia Ayu Jadi berikut adalah Perolehan poin Terima kasih untuk Perolehan poinnya Luar biasa sekali Tetap semangat ya Di sudden death ini Jangan takut salah Walaupun ada pengurangan 5 poin Ya saya akan Coba membacakan ya Bagaimana peraturan Di babak yang ketiga ini Peraturannya sebenarnya Hampir sama saja Dengan babak yang kedua Tapi di babak ketiga ini Ada perbedaannya Perbedaannya adalah Passcode nya Jangan lupa Passcode nya apa Di babak yang ketiga ini Nomor Underscore Babak Sudden death Ya jadi Kenapa dinamakan Babak sudden death Sekali lagi Kalian akan Dapat pengurangan 5 poin Jika salah menjawab Jika kalian Benar Dalam menjawab Akan mendapatkan 15 poin Tapi jangan ragu Untuk menjawab Karena Hanya 5 poin saja Pengurangannya Ya jadi silahkan Dijawab dengan benar Dan baik Jangan lupa Diberikan senyuman lagi Yang lebar Ya waduh Kayaknya udah Arab Dallas juga nih Ya saya kasih yel-yel Sekali lagi ya Satu kali aja ya Tapi tetap semangat Coba simulasi dulu dong Senyumnya mana Nah nih Jessica Lovina Luar biasa nih senyumnya Yuseline Laura juga Terima kasih Untuk Green Bubble nih Pada semangat-semangat nih Senyumnya juga Ya oke 1, 2, 3 Open your eyes To the world Luar biasa Kami tepuk tangan dong Oke Ya Untuk babak yang ketiga Wah ini semakin menegangkan ya Babak rebutan Tetapi Jika salah Akan Mendapatkan pengurangan Ya Jadi diperhatikan baik-baik Ya Untuk babak yang ketiga Toal pertama Toal pertama Akan langsung saya bacakan Nah Jawabannya itu Ya Tidak ada pilihan Jadi kalian langsung menjawab Ketika saya selesai membacakan Langsung saja Kalian ketik Ibu Lidia Ayo Mohon bantuannya Untuk memperhatikan Siapa yang pertama Dan Paling tepat Ya Oke Coba Saya bacakan Berikut adalah Teka-teki Yunani kuno Yang sangat terkenal Oke Makhluk yang berjalan Dengan empat kaki Pada pagi hari Pada pagi hari itu Empat kaki Ya Dua kaki pada siang hari Dan tiga kaki Pada malam hari Makhluk apakah itu Nah siapa nih yang pertama nih Oke Sudah ada ya Oke Silahkan Gua Ayo Apakah sudah ada Oke Sudah ada Untuk Portal Bubble Ada Gilbert Apa jawabannya Jawabannya Manusia Tidak apa-apa ya Tetap kamu mendapatkan 15 poin Ya Ini karena Kesalahan teknis Tidak apa-apa ya Tetap kamu mendapatkan 15 poin Karena kamu sangat tepat sekali Untuk mengetik Bonus ya Tepat Mengetik Kamu mendapatkan 15 poin Ya luar biasa Tidak apa-apa Kita akan coba ya Untuk babak selanjutnya Mudah-mudahan Tidak ada kesalahan teknis lagi Oke Di babak selanjutnya Pertanyaannya Dilihat-lihat lagi Ya Betul sekali Jawabannya manusia Nah Ini untuk pertanyaannya The next mind Life is not worth living Oke The next mind Life is not worth living Ya jadi Hidup itu tidak ada gunanya Kalau misalnya Tidak ada ujian Itu Peribahasanya Begitu ya Ini adalah ungkapan Dari seorang filsuf Filsuf Yunani Yaitu siapa Oke Diperhatikan Siapakah Yang pertama kali Mengetik Oke Bul diri ayu Sudah ada Oke Tadi pas Sebanget gitu ya Pas Pak Fesel Saya membacakan Ada dari Yellow Bubble Ricky Fernando Silahkan Ricky Mana nih Ricky Boleh open mic dulu Ricky Halo Ricky Socrates Yakin Oke Waduh Langsung jawab saja nih Ricky Yakin Tadi siapa Socrates ya Oke Mari kita kunci jawabannya Socrates Apakah benar Socrates Dan jawabannya adalah Betul sekali Socrates Ricky Selamat Ricky mendapatkan 15 poin Ya luar biasa Ricky Tidak ada kesalahan teknis lagi Di pertanyaan nomor 2 ini Terima kasih untuk jawabannya Ricky Ya Dapat 15 poin Lumayan Ya Memperbaiki yang sebelum-sebelumnya Kejar-kejaran sama pink Ya tadi yellow ya Oke Kita akan melanjutkan soal berikutnya Nomor 3 Selesai membacakan Langsung ketik Ya Selesai membacakan Soal nomor 3 Rumusan falsafah Dan ideologi negara Kesatuan Republik Indonesia Terdapat dalam Naskah Oke Sudah boleh diayu Oke Wah cepat sekali ini Anak-anak UPH College Untuk menjawabnya Oke Tadi juga pas banget Gitu ya Pak Fes Selesai membacakan Ada Red Bubble Ada Franz Silahkan Franz Boleh open mic UUD 1945 Yakin UUD 1945 Yakin Yakin ya Coba kita kunci jawabannya Apakah betul UUD 1945 Mari kita lihat Dan jawabannya adalah Ya Sayang sekali Jawabannya adalah Piagam Jakarta Tidak apa-apa ya Walaupun ada Pekurangan poin Tapi hanya 5 poin Saja Ya Di Babak Sadden Death ini Terima kasih sudah berusaha Ya tapi UUD 1945 Dengan Piagam Jakarta itu Merupakan Dua yang berbeda ya Oke Piagam Jakarta itu Terdapat perubahan loh Dalam silah pertamanya Ya Oke terima kasih Tapi tidak apa-apa Sudah berusaha Franz Hokiarto Dari Red Bubble Oke berikan tepuk tangan dong Untuk Franz Hokiarto Terima kasih Franz Coba kita Lihat pertanyaan berikutnya nih Semakin menegangkan ya Pertanyaan nomor 4 Berikut adalah Salah satu teka-teki kuno Terdapat 1 ayah Dan 12 anak-anaknya Setiap anak-anaknya Memiliki 30 anak perempuan Yang berbeda-beda Ada anak perempuan Yang berkulit putih Ada anak perempuan Yang berkulit hitam Siapakah mereka? Ayo Siapa yang pertama kali menjawab Bo Lidia Ayo Belum ada nih Pak Saya tunggu ya Oke Belum ada Oke Siapa nih ya Coba berani untuk menjawab Adakah? Adakah? Coba kita hitung Waktu mundur saja Belum ada yang menjawab Belum ada Pak Hafex Aduh Sayang sekali Ya ini Merupakan Jawabannya Saya sudah Hisa aja ya Berarti tidak ada yang bisa menjawab ya Dan jawaban yang benar Adalah Tahun Bulan Pagi Malam Tahun kan 12 Bulannya ada 30 ya Walaupun ada 28 Tapi kan Sampai 31 Ya sampai 30 Anggap ya Kemudian pagi itu kan Rasanya cerah gitu ya Putih Dan malam itu gelap Ya Hitam Nah seperti itu perumpamaannya Tidak apa-apa ya Masih ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya Ya Saya akan membacakan pertanyaan yang Terakhir Ya Terakhir dari saya Ya nanti masih ada Ibu Lidia Ayo Yang akan membacakan Oke Pertanyaannya Nah tunggu dulu Jangan dulu mengetik ya Oke Nama patung ini Adalah Wah sudah ada tubuh Oke Pas banget pas Adalah langsung Ada yang Enter Ada Orange bubble Ada Regina Marsala Silahkan Regina Moleh open mic Batu berpikir Batu berpikir Yakin? Patung berpikir Yes Patung berpikir Oke Terima kasih untuk jawabannya Saya kunci Apakah benar jawabannya patung berpikir Dan jawabannya adalah The Tinker Betul sekali Ya Boleh Ya itu bahasa Indonesia patung berpikir Terima kasih untuk Regina Ya Regina sudah menjawab Dan mendapatkan 15 poin Ya di babak Yang ketiga ini Oke Selamat untuk Regina Selanjutnya Akan dilanjutkan oleh Ibu Lidia Ayo Dan jangan lupa Untuk di babak ketiga Atau sudden death ini Doleh dijawab oleh semua peserta Ya Artinya first year Second year Atau last year Kalian boleh menjawab Siapapun Makanya kalau tahu jawabannya Langsung aja ketik Setelah selesai Membacakan Yaitu Ibu Lidia Ayo Selesai membacakan Ya Ibu Lidia Ayo Sudah siap membacakan Oke Pak Hafes Saya akan lanjutkan Untuk pertanyaan Nomor 6 Ini juga tidak ada Pilihan jawabannya ya Oke Dia adalah Perdana Menteri Inggris Yang sangat dihormati Siapakah dia? Oke Siapa nih Pak Hafes Tadi yang paling pas Saya selesai membacakannya Tadi ini Sudah buru-buru aja nih Gilbert Tuggo nih Dan yang paling tepat adalah Itu dari Yellow Bubble Ya Yellow Bubble ada Georgie Wah dari first year Ibu Cepat sekali Oke Oke silahkan Untuk Georgie Siapakah Sosok ini Tokoh ini Siapa nih? Kalau gak salah Margaret Thatcher Oke Siapa? Boleh diulang? Margaret Thatcher Oke Margaret Thatcher Oke Apakah benar? Mari kita lihat Oke ya Oke Benar sekali Wah mantap Ini anak first year Sudah memiliki pengetahuannya Sangat luas Begitu ya Oke yuk Yang lain Boleh sambil perhitungkan waktunya Oke ya Jangan sampai kecepatan Karena tidak akan terhitung Mari kita lanjut Pertanyaan nomor 7 Oke Misalkan bacakan Area Di luar Dan berdampingan Dengan laut Teritorial Indonesia Sebagai mana Dimaksud dalam Undang-undang Yang mengatur Mengenai Perairan Indonesia Dengan batas terluar 200 mil Laut Dari garis pangkal Dari mana Lebar laut teritorial Diukur Disebut Sebagai Oke Ini geopolitik ya Oke Siapa nih Pak Hafes Yang paling Pas Memencet Dari Pinkbubble Nikolas Steven Sangat tepat sekali Dan sangat cepat sekali Langsung ketik Tadi langsung Tepat ya Silahkan ZEE Zona ekonomi eksklusif Oke Apakah yakin Nikolas Yakin ya Oke kita akan Lihat jawabannya Kita kunci Dan kita lihat jawabannya Benar ada Betul sekali ZEE Atau Zona ekonomi eksklusif Oke Mantap Yuk Next Pak Hafes Semakin Panas Sini ya Menjelang Soal-soal terakhir Oke Tinggal Tiga soal terakhir Semakin Soalnya Semakin panas Miss Puliri Ayu Luar biasa sekali Betul Pak Hafes Betul sekali Oke Pertanyaannya agak panjang Perhatikan Baik-baik Miss akan bacakan Organisasi internasional Yang didirikan Tahun 1945 Untuk Membantu Dalam Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dunia Seperti Perdamaian Keamanan Perubahan iklim Pembangunan berkelanjutan Hak asasi manusia Terorisme Kemanusiaan Dan Keadaan Keadaan Darurat Kesehatan Kestaraan gender Tata kelola Produksi Pangan Wah banyak sekali ya Tegasnya Adalah Organisasi Wow Cepat sekali Wow Cepat sekali Langsung banyak ya Pak Hafes Yang langsung Menjawabnya Betul Ini yellow bubble tuh Tidak mau terkalahkan ya Jadi langsung saja Menjawab nih Candice Luar biasa Cepat sekali Dan pas sekali Silahkan Jawabannya United Nations Oke Candice Jawabannya adalah United Nations Persatuan bangsa bangsa-bangsa atau PBB Oke Oke good Kita lanjut ya Pak Hafes Ke pertanyaan nomor 9 Betul sekali Pertanyaan nomor 9 ya Oke Pertanyaan nomor 9 adalah Kata Republik Pertama kali digunakan Sebagai konsep pemerintahan Dan muncul sebagai judul buku Yang ditulis oleh filsuf Yunani Bernama Oke Wah ini seru juga nih Bertabrakan Oke bertabrakan Tapi siapa paling tepat Pak Hafes Oke Tadi setelah jawaban Bernama Ya Itu ada dari Yellow bubble Tadi terlalu cepat sekali Ya Dan yang paling tepat adalah Dari Jessica Lovina Silahkan Dari Pinkbubble ya Jessica Ya Pak Jawabannya itu Filsuf Yunani yang bernama Plato Atau Plato Plato Oke Jessica Lovina dari Pinkbubble Menjawab Plato Yakin gak Jess? Yakin Yakin ya Kita kunci ya jawabannya ya Oh pasnya senyum benar nih Mau berubah jawabannya Enggak 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 Oke Oke Sangat bersuka cita Untuk menjawabnya Oke kita kunci Plato Apakah benar Pak Hafes Kita lihat Jawabannya benar adalah Wih Betul sekali Dengan penuh Kemantapan Untuk menjawab Oke Ini adalah Pertanyaan terakhir Untuk kalian Oke Perhatikan Baik-baik Bulkiria Ayu Saya mau mengingatkan juga Untuk para audiens Yang ada Dimanapun kalian berada Ya Terutama untuk Bubble-bubble Yang ada di rumah Jangan lupa Setelah pertanyaan terakhir ini Akan ada soal Untuk audiens Yang terakhir ya Bu ya Dan ini Pertambahan poinnya 50 poin Jadi mohon Diperhatikan dengan baik Ya 50 poin Ini luar biasa Jadi tolong Kalian Tetap Stay tune ya Dan pastikan Kalian menjawab Jawabannya dengan baik Nanti di soal Untuk audiens Ya Oke Silahkan Ibu Lidia Ayu Saya kembalikan Oke Betul Pak Hafes Boleh siapkan handphonenya ya Untuk nanti scan Untuk pertanyaannya ya Oke Ini pertanyaan terakhir Di babak terakhir Atau babak ketiga ini Oke Saya akan bacakan Pertanyaannya adalah Oke Inilah gampang Apalagi untuk kelas Second dan last year nih Oke Oke sambil diingat-ingat Oke Berapa lantai Yang dimiliki oleh Gedung UPH College Untuk Keseluruhan Ruangan Pengajaran Wow Oke Bener-bener Yellow Bubble Keren banget Cepat banget Silahkan dari Yellow Bubble Georgie Oke Georgie Georgie ini First year ya Tapi sudah sangat Memahami sekali Berarti Mas kultur Diperhatikan Baik-baik ini ya Georgie ya Oke boleh silahkan Georgie Ada berapa lantai Dan lantai Apa saja Tolong disebutkan Ada 8 lantai Oke Ada 8 lantai Yakin 8 lantai Iya Yakin Oke lantai Lantai apa saja Georgie Apakah tahu Lantai E 0 Eh S Lantai E Sampai 6 Oke E sampai 6 Yang 2 Lantai dimana Kalau yang 2 Anex Oke 6 Lantai di gedung E Dan 2 Anex Oke ya Yakin ya Kunci ya Oke Mari kita lihat Pak Hoves Betul tidak Apakah UPH College Punya 8 lantai Mari kita lihat Jawabannya benar adalah Jawabannya adalah 10 Lantai Oh banyak banget Ada 7 lantai Eh betul Lantai E itu kan ada basement ya Basement itu adalah Kemudian ada ruang musik Kemudian Lantai E itu ada Lantai E 1 sampai 6 Kemudian Anex 3 4 Dan 5 Aduh Sudah mulai lupa ya Sudah 1 tahun tidak ke sekolah Oke Tidak apa-apa Terima kasih untuk partisipasi kalian Begitu ya Di Babak yang ketiga ini Pak Hoves Betul Bu Lidi Ayu Aduh gak kerasa nih Ternyata sudah babak ketiga ya Dan sudah mau akhir Oke Coba kita kumpulin Nyawa dulu nih Kumpulin Energi dulu ya Untuk Menjawab pertanyaan Untuk audiens Ini bagi kalian Yang ada di dalam Zoom ini Ayo ingatkan Teman-teman kalian Yang ada di grup Yaitu pink bubble Red bubble Yellow bubble Purple Dan bubble-bubble lainnya Mohon untuk diingatkan Supaya teman-temannya Bisa jawab Jangan lupa Di scan Boleh QR code-nya Boleh dikasih ya Ke nanti teman-teman kalian Nanti ada soal-soal Untuk audiens Nanti Bully Di Ayu Juga akan membacakan soalnya ya Bu Oke Coba Diingatkan dulu nih Sekarang Kita kasih waktu Mungkin sekitar 10 detik ya Buat mengingatkan teman-temannya Ya Bully Di Ayu ya Ayo Untuk menjawab soalnya Ayo Ayo Dijawab Oke Boleh di Ayu Sudah siap Siap Pak HV Saya siap akan membacakan Pertanyaan untuk audiens Untuk menambah badges Di pertanyaan yang terakhir Dan kedua ini Soalnya adalah Boleh siapkan handphone-nya Untuk scan QR code-nya Oke Pertanyaannya adalah Berikut adalah Salah satu teka-teki Yang dibuat oleh JRL Polkit Oke Ada teka-teki lagi nih Tanpa suara Ia berteriak Tanpa sayap Ia melayang Tanpa mulut Ia berbisik Siapakah dia Oke Boleh di scan Ataupun Boleh di ketik Di gg.gg Slash Oye Quiz Dua Oke Ayo Siapakah Dia Tanpa suara Ia berteriak Tanpa sayap Ia melayang Tanpa mulut Ia berbisik Wah Ada satu teka-teki nih Pak HV Kira-kira Pak HV Siapa nih Waduh Saya pun Jauh Tidak mengerti ya Bu ya Ini pertanyaan sulit sekali ya Bo Lidia Ayo ya Betul Tapi saya iakan nih Anak-anak KPH Koles Pasti banyak yang tahu ya Pak HV Betul sekali Boleh di Ayo Ayo Boleh ya Pak HV Betul Masih ada waktu ya Pak HV Betul Bu Kita akan mengumpulkan suara Sebanyak-banyaknya Siapakah yang menjawab Paling tepat Dan paling cepat Terutama ya Paling tepat Paling cepat Ayo Dijawab Dijawab Jangan lupa scan barcode-nya Kalau nggak bisa scan barcode Ada gg.gg Garis miring Oye Quiz 2 Ya Oye Quiz 2 Tadi kan quiz yang pertama Sudah ya Oke Sambil kita menunggu Perhitungan poin Sementara dari babak pertama Sampai babak ketiga Wah Tadi Yellow pink Yellow pink Terus tadi Green juga ya Green sudah memimpin nih Bagaimanakah Dengan Perolehan poin Perolehan poin sementaranya Oke Siapa nih ya Pak Hafez ya Yang akan memimpin Di babak ketiga ini Atau perolehan sementara ini Karena nanti pasti akan Masih ditambah Dengan Poin atau Bages dari Audience Gitu ya Oke Apakah tadi Itu green yang paling atas Tetap akan bertahan Gitu ya Atau tergeserkan Dengan bubble-bubble yang lain Oke Kita akan tutup saja Kita akan langsung lihat Siapakah Wow Luar biasa sekali Oke Wow Tersusul nih Pak Hafez Untuk score babak ketiga Begitu ya Untuk blue bubble Mendapatkan 15 poin Green bubble 55 poin Wah yellow bubble Mengejar Ini ya 65 poin Red bubble 35 poin Pink bubble Sama nih Seperti green bubble 55 poin Orange bubble 25 poin Dan purple bubble 25 poin Keren banget Dari tadi yellow tuh ya Georgie mana Georgie Suaranya Georgie Boleh lambaikan Boleh open mic Georgie Ya halo Pak Oke luar biasa Georgie keren banget sih Masih for sure Tapi semangatnya luar biasa Kampuan mengetiknya Cepat sekali ya Georgie Dan kamu berhasil Menjelamatkan tim yellow Bagaimana nih Perasaannya Georgie Sangat senang sekali lah Pak Oke Senang sekali Terima kasih nih Georgie Dan Candice juga tadi Sudah banyak membantu juga Candice Halo Candice Halo Sir Bagaimana perasaannya Candice Senang Sir Senang ya Oke Dan satu lagi ada Ricky Mana Ricky Dari yellow bubble Boleh open mic Ricky Boleh Oke Ricky Tadi juga Ricky banyak membantu juga ya Wah solid sekali nih tim yellow nih Bagaimana Ricky Ya begitu lah Begitulah Oke Tidak apa-apa Ya tetapi Ini gak berasa loh Bu Akhirnya kita sampai di penghujung acara ya Dan tadi Untuk tim-tim yang luar biasa sekali ya Dari yellow Green Dan juga blue Purple Semuanya berusaha semaksimal mungkin Berusaha mengetik cepat nih Dan juga Dalam menjawab soalnya juga harus tepat Ya karena di babak sudden death Apalagi tadi ada Pengurangan 5 poin Tapi tetap antusias ya Tadi ada satu soal aja Yang terskip ya Yaitu Tahun, bulan Ya dan juga siang, malam Nah itu tuh yang terskip ya Tapi selebihnya sangat bagus sekali Ya dan itu merupakan Citra dari UPH College Ternyata anak-anak UPH College ini Smart gitu ya Dan anak-anak UPH College ini juga Memiliki jiwa kompetisi yang sangat baik gitu ya Dan itu pun perlu dipertahankan Ya dan terima kasih juga untuk Panitia yang menyelenggarakan pada sore hari ini Terima kasih untuk semuanya yang sudah menyediakan ya Waktu juga Dan mohon maaf kalau misalnya banyak kesalahan teknis tadi Tetapi Kelancaran acara Sekali lagi tidak akan berkembang tanpa kesalahan-kesalahan teknis tersebut Dan terima kasih juga untuk Panitia yang sudah menyelenggarakan Itu dari saya Ya silahkan Bulu Lidhi Ayu Mungkin ada yang mau disampaikan Oke baik Pak Hafes saya juga mengucapkan terima kasih nih Untuk semua perwakilan yang disini Saya yakin yang lain itu bukan tidak bisa Tapi timingnya saja Begitu ya Yang kurang cepat atau terlalu cepat Tapi saya yakin yang lain ini partisipasinya ya Tadi Pak Hafes kita lihat di chat itu Untuk hampir semuanya ikut ingin berpartisipasi ingin menjawabnya Jadi mis juga ucapkan terima kasih untuk tadi yellow bubble yang sudah memimpin poin di acara sore hari ini Tetapi untuk purple, red, orange, green, blue, pink juga kalian sangat luar biasa antusiasnya sampai sore masih menggebu-begabu Begitu ya Pak Hafes Oke kalau begitu terima kasih untuk kalian semua partisipasi Baik juga audiens yang di rumah Begitu ya sudah berpartisipasi untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada Kalau begitu kami berdua pamit Tuhan memberkati Dadah sampai jumpa semuanya Selamat setiap Terima kasih Pak Abu Terima kasih Terima kasih